Selamat malam Bapak Roki Gerung dan para fans dan pecinta Roki Gerung apa kabarnya mudahan sehat-sehat selalu Bang kenal ini Bang pen Abang nih dari Jawa Barat mau curhat Bang eh ini beneran Bang bukan fan KWKW ini begini Bang dari sekian banyak orang-orang yang saya lihat suka berbicara tentang politik baik itu di televisi maupun di YouTube maupun di media-media lainnya salah satu tokoh favorit yang ketika membuat yang ketika bicara itu membuat saya saya bisa melongo gitu kan melongo merhatiin itu diantaranya ada Bang Roki Gerung ya serius ini Bang selain Bang Roki Gerung kemudian ada Bang Fahri Hamzah selain Bang Fahri Hamzah juga ada Bapak Anies Baswedan itu kalau abang ngomong tuh kayaknya masuk akal banget gitu bisa melihat sesuatu dibalik kira-kira begitu kalau Bang Fahri Hamzah itu sangat fase ketika memetakan siapa bangsa Indonesia ini dan mau kemana ini dulu saya pernah mimpi seandainya Bang Fahri Hamzah jadi presiden mantap kayaknya nih kalau Bang Anies juga sama kalau Bang Anies terutama kalau lagi memetakan tentang bineka Tunggalita tuh kayaknya wah keren banget gitu kan nah karena abang favorit saya maksud saya akan curhat nih sama Bang ya saya kasih judul curhatnya biar ada judulnya Bang judulnya saya dukung Capres 2024 yang beda pendapat dengan Roki Gerung masalah 0% itu Bang nah kemudian kepada para pecinta Roki Gerung nih nanti akan saya tuliskan dekripsi videonya nih mohon dibaca habis setelah dibaca aja tonton videonya detail setelah itu jangan lupa subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan info tentang komentar Roki Gerung nah setelah itu baru deh kasih komen dan komentar tentu dengan cara-cara yang baik dan membangun demi Ibu Pertiwi kita bersama yang tercinta oke sekarang saya bacakan dulu ya Bang judulnya saya dukung Capres 2024 yang beda pendapat dengan Roki Gerung masalah PT 0% yang terhormat Bapak Roki Gerung mohon maaf nih Bang sebelumnya saya hanya pengen curhat aja Bang waktu saya sekolah SD Bang seringkali Pak Guru memotivasi saya dan teman-teman untuk memiliki sebuah cita-cita setinggi langit sebagian kita pun menyebutkan cita-cita kita ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi gubernur dan sebagian kami ada yang pengen jadi presiden tuh Bang, RI 1 gitu nah kami-kami yang punya cita-cita jadi presiden dan seluruh warga NKRI juga punya hak untuk menjadi presiden RI, RI 1 gitu Bang maka mulai kami berkembang, mengumpulkan bekal untuk jadi presiden ilmu pengetahuan, mungkin harta, karir dan lain-lain dan berjuang untuk meraih cita-cita tersebut sebagian kami menjadi burung kecil, ini hanya perumpamaan saja Bang, burung kecil gitu lah mau nyebut burung Garuda nanti takutnya gimana? burung aja lah pokoknya, atau hewan-hewan lain yang pantas untuk menetuk sebagai simbol juga gak masalah nanti kalau fans Rofi Gerung mau menggantinya sebagian kami menjadi burung kecil dalam tanda petik sebagian kami menjadi burung sedang dalam tanda petik juga sebagian kami menjadi burung besar dalam tanda petik juga sebagian kami menjadi burung raksasa, bayangkan Bang dalam tanda petik juga hingga sampai lah waktu pemilihan presiden tiba, itu nanti tahun 2024 nah ketika waktu pemilihan presiden tiba itu Bang ibu pertiwi kami dengan penuh kasih sayang menggantungkan sebuah benang atau apalah sebagai simbol sambil berkata anak-anakku, siapa saja yang ingin jadi presiden harus bisa menyentuh benang tersebut karena ibu tahu setelah ini ada lautan dalam yang bisa menenggelamkan kalian yang tidak tinggi maksudnya punya intelektual rendah dan bisa menghanyutkan kalian yang punya bobot ringan dalam tanda kurung, kurang biaya politik dan kurang dana awal untuk menyumbang membangun negara yang ketiga, bisa menyesatkan kalian yang tidak punya kompas dan pengalaman berlayar dalam kurung, kurang relasi dalam negeri dan internasional dan bahkan kalian akan bisa diterkawakan oleh putri-putri duyung dalam tanda kurung karena fisik yang kurang ideal nah dalam kondisi tersebut bang tiba-tiba saja bang Rocky gerung muncul dan berkata kepada ibu kami ibu biarkan saja kami meraih cita-cita kami jadi presiden RI 2024 tidak usah pakai benang-benangan biarkan kami mulai belajar berenang sendiri walaupun harus tenggelam walaupun mungkin tenggelam biarkan kami berenang walaupun mungkin kami bisa hanyut biarkan kami berlayar walaupun kami mungkin bisa tersesat biarkan kami tetap berlayar walaupun mungkin negara putri duyung akan menertawakan fisik kami begitu bang ceritanya nah jika benang tersebut diumpamakan adalah PT 20% presidential threshold maklum bang jarang ucap bahasa-bahasa politik ini lagi mau belajar sama abang 20% maka pendapat bang Rocky gerung bisa ditapsirkan begini kira-kira bang minimal oleh saya nih yang buta politik hanya suka nonton bang Rocky dan kawan-kawan saja pertama bahwa jika benang tersebut adalah PT 20% maka pendapat bang Rocky gerung bisa ditapsirkan mengecewakan kami yang punya cita-cita jadi presiden sejak kecil bang kemudian mati-matian menjadi sesuatu agar kelak setelah dewasa bisa langsung menang jadi calon presiden RI hingga menjelang prepress 2024 kami siap dengan bekal 20% yang kedua bang mengecewakan kami yang sejak SD berusaha mengalahkan pesaing-pesaing kami kemudian kami bisa mengalahkannya pada detik-detik awal prepress 2024 dimulai dengan kemenangan 20% lebih tinggi dari yang lainnya yang C mengecewakan kami juga yang sudah jadi burung raksasa tadi itu loh bang yang bisa terbang lebih cepat terbang lebih tinggi terbang lebih jauh dan tiba-tiba ketika itu abang bilang disuruh berhenti dulu mulai lagi tuh dari nol di prepress 2024 kira-kira begitu bang jadi jika Bung Roki Gerung mengatakan PT harus 0% yang lainnya mengatakan harus 20% yang lainnya lagi boleh 0% sampai dengan 20% dan yang lainnya lagi mungkin berpendapat lain maka saya ingin mengatakan berapa persen pun yang penting yang terpenting adalah sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan menghasilkan presiden RI yang terbaik ini poin saya ikut ketetapan yang ada itu kuncinya maksudnya kalau sekarang 20% ya sudah ikut saja 20% kalau nanti konstitusi berubah maka kita ikuti perubahan itu bisa jadi 0% seperti yang Bang Roki harapkan bisa jadi lebih tinggi 50% seperti yang belum kita bayangkan jadi saya tidak sependapat dengan Bung Roki Gerung yang mengharuskan PT 0% standing saya adalah berapa persen pun yang terpenting hasil akhirnya adalah sesuai konstitusi dan menghasilkan presiden RI yang terbaik mantep kan Bang iya mantep belajar sama Bang Roki sama Bang Pahari dan sama Bang Anies oleh karena itu saya mendukung calon presiden 2024 yang berani bersaing di semua medan medan 0% siap medan 20% siap bahkan jika sudah diputuskan oleh undang-undang minimal 50% pun siap Bang ini baru capres mantap benar kan Bang? iya bukan kacang-kacang capres yang siap bertempur di semua medan 0% oke 20% oke 50% oke yang penting sesuai undang-undang yang ber takut itu kan itu satu hal Bang hal lainnya kalau benang sang ibu diartikan sebagai kasih sayang kepada anak-anaknya maka pendapat Bung Roki Gerung harus 0% mungkin saja bisa saya tafsir begini Bang A membiarkan burung-burung yang kurang cukup ilmu untuk belajar berenang selama masa pilpres yang kemungkinannya burung tersebut akan terenggelam sendiri terenggelam karena sayap burung besar atau selamat nah tetapi Bang setelah selamat pun burung kecil akan tetap hidup di bawah ketidak burung besar atau kemungkinan terbaik yang mungkin Bung Roki impikan menjadi seekor burung yang kesit dan bisa mengalahkan burung-burung besar di lautan dan alam bebas apa mungkin begitu Bang impiannya ya mantap kan B membiarkan burung yang kurang cukup finansial berenang dan terbaik mengarungi lautan sehingga akibatnya bisa jadi sama seperti burung kecil di atas yang ketiga C membiarkan burung yang kurang cukup pengalaman dan relasi berenang dan terbang mengarungi lautan dan akibatnya bisa jadi sama seperti burung kecil di atas yang keempat membiarkan burung yang kurang cukup kegagahan akan menjadi bahan candaan warga internasional ketika mereka saling bertemu dan dalam tanah petik mengadu kegagahan kita bangga kan kalau punya presiden cakep agak mantep bersanding dengan presiden Rusia Vladimir Putin mantep dengan presiden Ukrania mantep mantep kan begitu sebagai rakyat itu bangga lihat presiden wah mantep nih kaya-kaya presiden kita kira-kira begitu Bang lanjut Bang kalau Bang Roki Gerung beranggapan kompetisi pilpres kompetisi untuk menjadi balon capres di pilpres 2024 dimulai sejak fluid KPU dibunyikan silahkan itu pendapat Bang Roki tetapi saya beranggapan lebih dari itu bang kompetisi untuk menjadi RI1 sudah kami mulai sejak setiap warga negara Indonesia terlahir jadi setiap bayi lahir dia sudah mulai kompetisi itu bang jadi balon capres RI1 kemudian kami pun belajar sungguh-sungguh kemudian kami mengumpulkan bekal sehingga sampai pada waktu fluid ditiup kami sudah punya bekal 20% lalu Bang Roki tiba-tiba bilang PT 0% itu sama saja seperti menyamakan kami yang sudah berjuang mati-matian punya bekal 20% disamakan dengan mereka-mereka yang belum punya bekal 20% bukan begitu Bang iya dong lanjutin Bang Bang Ibu Pertiwi yang kami cintai ini milik semua orang yang miskin dan yang kaya yang intelek dan yang kurang intelek yang punya bekal 20% dan yang belum punya bekal 20% sehingga kami bilang kepada saudara kandung kami yang ingin maju jadi Pilpres 2024 kalian belajar dulu deh kerja keras dulu deh hingga punya bekal 20% setelah itu mari kita maju bersama-sama menjadi Capres 2024 kira-kira begitu Bang nah mungkin Bang Roki Gerung mau menyangga mungkin Bang Roki Gerung akan bilang harus berpihak kepada yang kecil harus berpihak kepada yang lemah harus berpihak kepada yang miskin harus berpihak kepada yang belum punya bekal 20% pendapat Abang memang ada benarnya dan memang harus begitu Bang tapi kami pun akan menjawab pertanyaan Abang itu dan kami jawab Bang kami sudah sangat berpihak dan memperhatikan saudara-saudara kandung kami yang belum punya bekal 20% sebab jika kami tidak perhatian dan tidak kasihan kepada saudara kandung kami bisa saja kami pasang 30% bisa saja kami pasang 40% dan bahkan kami bisa pasang 50% tentu cara mahasiswa masangnya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku tidak sembarangan Bang pahamkan maksudnya iya lanjut Bang kalau mungkin saya bertanya Bang apa PT itu harus berpihak kepada yang kurang intelek ini nih jawab apa PT 0% apa PT itu harus berpihak kepada orang yang kurang intelek ditunggu loh Bang jawabannya jadi Bang Rocky Gerung masih mau 0% atau ikut adik abang ini yang berapa persen pun yang penting ikuti peraturan yang berlaku saja terima kasih Bang sudah tinggalin curhatan ini salam cinta Ibu Pertiwi semoga Abang selalu sehat dan terus memberikan kontribusi positif untuk Ibu Pertiwi tercinta amin jika ada yang salah ucap ini Bang atau salah kata atau salah sikap apa mohon dimaafkan Bang ya semata-mata karena kagum sama Abang pengen curhat lah kalau dalam bahasa Abang jadi teman berpikir kalau dalam hal politik salah satu teman berpikir saya adalah Bang Rocky Gerung kemudian Bapak Fahri Hamzah dan Bapak Anies Baswedan tak tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kagum kepada yang lain-lainnya nah itu sudah saya bacakan ya sekarang coba saya jelaskan sedikit gitu saya yakin semua juga sudah paham lah begini saya dukung Capres 2024 yang beda pendapat dengan Pak Rocky Gerung alasannya itu tadi bahwa ada orang-orang yang bermimpi jadi presiden dan mulai memantaskan diri jadi presiden sejak dia kecil dia berjuang tuh kalau istilahnya dia kumpulkan pengaruh dia kumpulkan harta dia kumpulkan kekuatan politik dengan cara ABCD sehingga dia mampu mengumpulkan bekal 20% sementara ada warga negara lain yang tidak berminat jadi Capres ya dia belajar biasa-biasa saja dia bekerja juga biasa-biasa saja dia bahkan dia tidak mempersiapkan diri mengumpulkan bekal untuk jadi Capres RI1 nah tiba-tiba nih WNI yang model ini abang samakan dengan orang-orang yang punya yang sudah mempersiapkan dirinya berpuluh-puluh tahun sejak kecil itu jelas beda bang bahwa yang belum punya bekal perlu subsidi bahwa yang perlu bekal perlu bantuan iya nah itu komprominya itu ada pada keputusan menurut saya nih yang buta hukum terang 20% itu apa yang sudah disepakatan tapi yaudah itu nah kalau ini nih saudara-saudara kita yang belum punya bekal masih ngeyel nanti yang pegang 20% bisa bilang itu taikin aja dia 30% daripada ngeyel kayakkan gitu ya tentu abang punya agrementasi untuk memantai ini itu satu artinya begini ini kan ada dua kubu yang satu pengen 0% yang satu 20% kalau bisa mungkin tambahin lagi nah jalan tengahnya ya itu solusinya itu kalau sudah tok-tok sudah standing di sana sementara yang belum punya bekal ayo terus berjuang terus belajar nah saya jadi ingat nih kayak cerita Liga Indonesia kalau di Liga Indonesia kalau gak salah kan ada Liga 3 Liga 2 Liga 1 nah ini kan ada klub-klub yang sudah berjuang dari mulai klub amatir sampai masuk klub profesional terus sampai dia bisa masuk Liga 1 nah itu kan beda ceritanya jangan sampai tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba bikin terbaru lalu masuk Liga 1 ya itu jadi kurang adil sama orang-orang sudah mempersiapkan diri sepanjang hidupnya itu satu itu standingnya yang kedua alasannya itu yang penting kan begini bang mau 0% ada positif ada negatifnya ada mau 20% ada positif ada negatifnya mau persentase-persentase yang lain juga sama ada positif ada negatifnya karena kemungkinannya semua sama yaudah kita standing aja pada yang sudah diputuskan oleh wakil-wakil kita bersama kita bisa gak setuju kita bisa berbeda kita bisa lain-lainnya tapi selama kita ikutin aturan kalaupun ada perbedaan perbedaannya terkendali kira-kira begitu kalaupun ada mohon dalam tanda petik perselesihan perselesihan perselesihannya pun terkendali kalau sampai lost tanpa aturan wah sudah yang burung besar dia timpa burung yang kecil-kecil burung yang kecil-kecil mengumpulkan teman-temannya timpa yang besar akhirnya kacau kira-kira begitulah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa kepada para fans Bapak Roky Gerung like subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan info-info tentang perbedaan pendapat dengan Bapak Roky Gerung kan begini masalahnya ini yang saya tahu ya kan yang saya tahu Bapak Roky Gerung itu punya channel ofisial sepertinya saya bukan sepertinya saya belum tahu ada channel resmi lain yang fokus meng-counter pendapat-pendapat Bapak Roky Gerung kan begitu kalau tidak di-counter ya nanti berat sebelah dapat itu nah kira-kira saya pengen itu lah pengen jadi salah satu apa namanya fans atau fans yang mengomentari orang yang dipeninya itu orang yang disukainya berpikirnya itu saya kira-kira murid ngomentarin guru kira-kira begitu ya kan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita sama-sama mencintai Ibu Pertiwi kita maju terus Pilpres sukses Indonesia jaya dan makmur sekian bang dan terima kasih mohon dimaafkan jika banyak salah-salahnya selamat malam semuanya mudah-mudahan Ibu Pertiwi yang sama-sama kita cintai bisa jaya selamat terima kasih